Saudara Komnas HAM memeriksa rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menjadi tempat terjadinya kejadian perkara tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Komnas HAM akan memeriksa data-data yang diperoleh dari keterangan tersangka termasuk Irjen Verdi Sambo yang kemudian dicocokkan dengan tempat kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Data-data ini yang akan dicocokkan diantaranya balistik, konstruksi bangunan rumah dan hasil otopsi korban Brigadir Yosua. Dan saudara ini adalah situasi ataupun gambar terkini dimana saat ini Komnas HAM menjalani atau berada di rumah dinas Verdi Sambo untuk memeriksa dan mencocokkan data yang saat ini data-data yang sudah diterima Komnas HAM terkait dengan balistik dan juga konstruksi bangunan rumah. Saat pemeriksaan Komnas HAM juga ditemani oleh pihak kepolisian yang ikut mengawal proses pemeriksaan dari Komnas HAM. Pihak kepolisian menyebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM di rumah dinas Irjen Verdi Sambo dikawal atau didampingi oleh tim dari Putsla 4. Saat ini saudara belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Komnas HAM terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tentunya kita juga masih menantikan keterangan resmi apa saja temuan-temuan yang didapat dari Komnas HAM untuk pemeriksaan ataupun pencocokan data di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang memang merupakan tempat peristiwa pembunuhan dan tewasnya Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu.